Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Pada video kali ini kita akan menyebutkan beberapa model redaksi doa kunut Baik dalam kunut subuh, kunut witir, maupun kunut nazilah Yang disitu ada doa khusus yang diperuntukkan untuk kunut Dan ada doa umum yang boleh dibaca ketika kunut Demikian, mari kita ikuti video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki Teman-teman sekalian yang berbahagia Pada video kali ini kita akan menyebutkan beberapa versi redaksi doa kunut Baik kunut dalam sholat subuh, maupun kunut dalam witir, maupun kunut dalam kondisi nazilah atau kunut nazilah Nah teman-teman sekalian, setidaknya doa kunut itu dibagi menjadi dua model Yaitu model khusus dan model umum Model khusus itu maksudnya adalah bahwa doa itu memang diperuntukkan untuk doa kunut Dan tidak diperuntukkan untuk doa yang lainnya Kemudian yang kedua adalah doa yang versi umum Artinya kita boleh berkunut dengan doa apapun Termasuk ketika kita membaca doa Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina ala banar Nah teman-teman sekalian, doa umum ini boleh dibaca sebagaimana yang disampaikan oleh imam An-Nawawi rohimahullahu ta'ala dalam kitab beliau al-Majmuk Beliau mengatakan bahwa Bahwa doa kunut itu sebenarnya doa yang bebas Tidak ditentukan bagaimana redaksinya Sebagaimana madhab yang kita pilih Maka doa apapun yang kita baca ketika posisi kunut Maka itu sudah dianggap kunut Bahkan doa-doa yang biasa kita baca dari beberapa ayat di dalam Al-Quran Yang mengandung doa Maka itu sudah dianggap kunut Sebagai mana tadi doa Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina ala banar Itu doa yang ada di dalam redaksi Quran Tapi itu juga dianggap doa kunut Boleh dijadikan sebagai doa kunut Juga mamanya Itu juga ayat Quran Tapi mengandung doa Juga boleh dibaca ketika kunut Hanya saja kata beliau Nah hanya saja memang kalau mau dibilang Yang afdol yang mana Ya kita membacanya Sebagaimana yang ada di dalam doa khusus Sebagaimana yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW Maupun riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab Atau doa yang diajarkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab Baik teman-teman sekalian kita akan masuk kepada redaksi yang pertama Yaitu redaksi khusus yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW La doa yang khusus ini teman-teman sekalian Itu sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh cucu beliau Beliau mengatakan Al-Hasan Ibn Ali Beliau mengatakan Al-Lamani Rasulullah SAW Kalimatin aku luhunna fil witri Nabi SAW mengajarkanku Beberapa kalimat doa Yang aku ucapkan ketika melakukan witir Atau ketika membaca doa kunut witir Doa itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hdini fiman hadait Wa'afini fiman afait Wa tawallani fiman tawallait Wa barikli fiman a'tait Wa kini syarramakadait Fa innaka taqdi wala yukdo alait Wa innahu la yadhillu man walait Wa la ya'izzu man adait Tabarakta Rabbana wa ta'alait Wa lakalhamdu alama qadait Astaghfiruka wa atubu ilait Saya ulangi Allahumma hdini fiman hadait Wa'afini fiman afait Wa tawallani fiman tawallait Wa barikli fiman a'tait Wa kini syarramakadait Fa innaka taqdi wala yukdo alait Wa innahu la yadhillu man walait Wa la ya'izzu man adait Tabarakta Rabbana wa ta'alait Wa lakalhamdu alama qadait Astaghfiruka wa atubu ilait Allahumma hdini fiman hadait Baik teman-teman sekalian Ada beberapa redaksi dalam doa yang seperti ini versinya Itu dengan meniadakan kalimat Wa la ya'izzu man adait Dan tidak menggunakan kalimat Wa lakalhamdu alama qadait Astaghfiruka wa atubu ilait Jadi kalimat itu tidak digunakan pun sebenarnya tidak ada masalah Karena memang riwayat aslinya itu hanya berbunyi Allahumma hdini fiman hadait Wa afini fiman afait Wa tawallani fiman tawallait Wa barikli fiman a'tait Wa kini syarramakadait Fa innaka taqdi wala yukdo alait Wa innahu la yadhillu man walait Tabarakta Rabbana wa ta'alait Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Itu juga boleh menggunakan itu Nah teman-teman sekalian Model redaksi ini tadi Bunyi doanya adalah Allahumma hdini Yaitu kata gantinya menggunakan saya Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana riwayat dari Imam Adhirmili Kalau sebagai seorang imam Kita berdoa Maka doa yang dipakai itu Menggunakan kata ganti Yang sifatnya mencakup semuanya Jadi tidak menggunakan Allahumma hdini Tapi menggunakan kalimat Allahumma hdina Hal ini sebagaimana Hadis yang berbunyi Tidaklah seseorang itu mengimami sebuah kaum Kemudian dia hanya menghususkan doanya untuk dirinya sendiri Tanpa mencakup jamaah yang lainnya Kalau dia melakukan doa semacam itu Maka seakan-akan dia telah mengkhianati semua jamaahnya Nah makanya bagi imam Yang membaca doa ini Maka dia membacanya dengan kata ganti Na Artinya nahnu Nahnu itu artinya kami Berarti bunyi ya Allahumma hdina Alama qadait Astaghfiruka wa'atubu ilaih Berarti tadi kata ganti Ni nya kita ganti menjadi Kata ganti Na Artinya nahnu Baik teman-teman sekalian Yang dirahmati Allah Kemudian Redaksi khusus yang kedua Ini sebagaimana Redaksi yang dinisbahkan Kepada Umar Ibn Khattab Radiyallahu anhu Ini doanya juga agak lumayan panjang Mungkin kurang masyur Karena memang jarang dipraktekan Bunyi doanya saya bacakan Allahumma gfirlana Walil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Wa alif baina kulubihim Wa aslih zata bainihim Wansurhum ala aduwika wa aduwihim Allahummal an kafarata ahlil kitab Alladzina yasudduna an sabilik Wa yukadzubuna rusulak Wa yukatiluna awliyaak Allahumma khalif Baina kalimatihim Wa zelzim aqdamahum Wa anzil bihim Ba'saka Aladzi la taruduhu Anil kawmil mujrimin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasta'inuka Wa nastawfiruka Wa nusni alaik Wa la nakfuruk Wa nakhlak Wa natruku man yafjuruk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma iya ka na'bud Walaka nusalli wa nasjud Walaka nasa wa nahfid Wa nahsya'adabakal jidda Wa narju rahmatak Inna azabaka bil kafirina mulhaq Ini doanya lumayan panjang ya Kemudian Saya ulangi sekali lagi Biar lebih jelas Doa yang diajarkan oleh sahabat Atau diinsubahkan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab Allahumma firlana Walil mu'minina Wal mu'minat Wal muslimina Wal muslimat Wa alif Baina kulubihim Wa aslih Zata baynihim Wa ansurhum Ala aduwika Wa aduwihim Allahumma al'an Kafarata ahli alkitab Alladzina yasudduna An sabilik Wa yukadzubuna rusulak Wa yukatiluna Auliyaaak Allahumma khalif Baina kalimatihim Wazalzim Aqdamahum Wa anzil bihim Baksaka Alladhi la tarudduhu Anil qawmil mujrimine Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inna nasta'inuka Wa nastawfiruk Wa nusni alayka Wa la nakfuruk Wa nakhlak Wa nakhlak Wa natruku Man yafjuruk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Iyaka na'bud Wa laka nusalli Wa nasjud Wa laka nas'an Wa nahfid Wa nahsha'adabaka Baik teman-teman sekalian Itu dua model redaksi doa kunut yang khusus Ada pun doa kunut yang umum tadi Kita sampaikan semua doa Bisa kita baca dalam kondisi kunut tadi Seperti Robana atina Fitunia hasanah Juga boleh Robana hablana Min azuajina Juga boleh Robana atina Fitunia hasanah Apapun yang bisa kita baca Dalam segala macam Versi doa Dalam kunut Itu dibolehkan Dan itu juga sudah dianggap Sebagai Doa kunut Baik teman-teman sekalian Demikian penjelasan singkat dari kami Aku luku lihada Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih